Halo guys, gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu baik-baik saja ya Di video kali ini, gue akan membahas perjalanan hidup Kurama Dari dia dilahirkan, sampai dia pergi meninggalkan kita semua Oke, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya Supaya gak ketinggalan update-an video-video terbaru dari gue Kalau sudah, langsung yuk Kisah dimulai, dimana Hagoromo dan adiknya Hamura Berhasil mengalahkan dan menyegel Kaguya Otsusuki Yang tidak lain adalah ibu mereka Karena suatu alasan, mereka harus menyegel ibunya itu Eits, disini Chosantui bukannya gak tau ya kenapa Kaguya disegel oleh anak-anaknya Tapi pembahasan kita fokus Kurama Oke, lanjut Setelah berhasil menyegel Kaguya, Hagoromo memecah jubi yang menjadi binatang peliharaan Kaguya Menjadi sembilan ekor biju Dengan menggunakan sebuah jutsu yang dikuasai oleh Hagoromo Atau yang kita kenal Rikudo Senin Dan disinilah awal mula kelahiran Kurama Setelah jubi dipecah menjadi sembilan biju Hagoromo ingin merawat mereka agar bisa berguna bagi manusia di masa depan Dan memasukkan sembilan biju itu ke dalam dirinya Dan menjadikannya orang pertama sebagai Jin Curiki Sembilan Biju Seiring berjalannya waktu, sembilan ekor biju itu tumbuh menjadi anakan biju yang sangat menghormati Rikudo Senin Dan mereka semua diberi nama oleh Rikudo Yaitu Sukaku ekor 1 Matatabi ekor 2 Isobu ekor 3 Son Goku ekor 4 Hukou ekor 5 Saiken ekor 6 Joumei ekor 7 Jouki ekor 8 Dan yang terakhir adalah Kurama ekor 9 Kekuatan para biju diukur dari berapa banyak jumlah ekornya Dan Kurama menjadi biju yang paling kuat karena memiliki sembilan ekor Dan juga memiliki jumlah cakra yang paling banyak diantara delapan biju lainnya Waktu terus berlalu Hingga suatu hari Rikudo sakit dan akan meninggalkan mereka Sebelum Rikudo meninggal, ia berpesan kepada para biju Walaupun setelah ini mereka akan berpisah Karena sudah saatnya Rikudo dipanggil yang maha kuasa Tetapi mereka akan tetap menjadi satu dan akan lebih mengerti arti kehidupan Rikudo juga menempatkan masing-masing para biju ke tempat tinggal yang sudah Rikudo siapkan Ketika dia melakukan perjalanan penebusan dosanya Dan Rikudo berharap agar para biju bisa hidup dengan damai Setelah kepergian Rikudo, para biju diburu oleh manusia untuk dijadikan senjata berperang Karena perlakuan itu, Kurama dan para biju lainnya mulai membenci manusia Karena mereka berpikir hanya dianggap sebagai senjata untuk membunuh Padahal mereka memiliki perasaan seperti manusia Satusan tahun pun berlalu Dimana Uchiha Madara sedang bertarung dengan Hashirama Senju Dan dalam pertarungan, Madara mengendalikan Kurama Yang ia sebut Kyuubi untuk menghabisi Hashirama Madara menggunakan mata saringannya untuk mengendalikan Kyuubi Sehingga dia bisa sesuka hati mengendalikan Kyuubi untuk menyerang Hashirama Terima kasih telah menonton Namun dalam pertarungan tersebut, meskipun Madara berhasil mengendalikan Kyuubi Hashirama masih mampu mengalahkan Madara Dan menghapus segel kontrak antara Madara dan Kyuubi Hingga akhirnya, Kurama ditangkap oleh Hashirama Karena kekuatannya yang menakutkan dan bisa membahayakan manusia jika disalahgunakan Kurama pun disegel oleh Hashirama ketubuh istrinya yang bernama Uzumaki Mito Dan menjadikan Uzumaki Mito orang pertama sebagai Jinchuriki Kurama Setelah disegel, Kurama makin membenci manusia Ia merasa seperti di penjara dan tidak bisa hidup bebas seperti sebelum Rikudo meninggal Beberapa puluh tahun berlalu, karena Uzumaki Mito sudah tua Kurama dipindahkan ke tubuh seorang wanita yang bernama Uzumaki Kusina Saat di dalam tubuh Kusina, Kurama tidak bisa berbuat apa-apa Karena segel yang dimiliki Kusina berbentuk rantai Yang kapan saja bisa menangkapnya ketika Kurama ingin menghancurkan segel itu Di suatu hari ketika Kusina melahirkan dan segelnya terhadap Kurama melemah Muncul sesosok pria bertopeng yang memiliki kemampuan mata saringan Yang bisa mengendalikan Kurama seperti madara Akhirnya pria tersebut berhasil melepaskan Kurama dari tubuh Kusina Dan mengendalikan Kurama dengan mata saringannya untuk menyerang desa Konoha Hingga akhirnya terjadilah pertempuran antara Hokage keempat yaitu Minato Dengan pria bertopeng yang disebut Tobi Terima kasih telah menonton Dalam pertarungan Minato berhasil mengalahkan Tobi Dan melepaskan segel kontrak antara Tobi dan Kurama Setelah bebas dari pengaruh saringan Kurama pun mengamuk dan melampiaskan kemarahannya pada semua manusia Yang selalu memanfaatkan dirinya dan telah menyegelnya dalam jangka waktu yang sangat lama Karena kejadian itu, Kurama disebut iblis rubah ekor sembilan yang sangat berbahaya Tak lama kemudian, setelah mengalahkan Tobi Minato bergegas untuk menghentikan kemarahan Kurama dengan cara menyegelnya Kedalam tubuh putranya yang baru lahir dan diberi nama Uzumaki Naruto Dalam kejadian itu, Kusina dan Minato tewas Namun, Kurama berhasil disegel ke dalam tubuh Naruto Dan setengah jiwa Kurama disegel ke dalam tubuh Minato dan ikut mati bersamanya Kurama ia menganggap Naruto bocah lemah Ia langsung menyusun rencana untuk bisa melemahkan segelnya Dengan cara mengirimkan cakranya ketika Naruto butuh kekuatan Waktu pun berlalu Naruto yang sudah tumbuh dewasa bertekad untuk bisa menjadi seorang Hokage Tapi karena Naruto adalah Jinchurigi dari iblis rubah ekor sembilan Dia sangat dibenci oleh warga Konoha dan selalu dikucilkan Sehingga hal itu bisa dimanfaatkan oleh Kurama Dan menanamkan kebencian di dalam diri Naruto Ketika Naruto menemui musuh yang sangat kuat Kurama selalu memberikan cakranya kepada Naruto Untuk terus melemahkan dan merusak segel yang ada di dalam tubuh Naruto Suatu hari ketika Naruto tidak bisa mengendalikan dirinya dalam perasaan kebencian Kurama memanfaatkan situasi itu dan meminta Naruto membuka segel Agar Kurama bisa membalaskan dendamnya kepada musuh Yang sudah menyakiti teman-temannya dan orang yang Naruto sayangi Dan di hari itu Kurama berpikir waktu yang dia tunggu selama bertahun-tahun akan segera tiba Dan mendapatkan kebebasannya lagi Ketika Naruto ingin melepaskan segelnya Tiba-tiba Minato muncul mencegah Naruto Dan langsung memperbaiki segel yang ada di tubuh Naruto Hingga membuat harapan Kurama hancur Hal itu membuat Kurama marah dan menatap Minato dengan tajam Di saat itu juga untuk pertama kalinya Naruto mengetahui bahwa Hokage keempat alias Minato adalah ayahnya Singkat cerita setelah kejadian itu Naruto kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dan rasa bangga kepada ayahnya Dan juga berhasil mengalahkan musuhnya yang bernama Pain Setelah mengalahkan Pain, Naruto mendatangi Kurama Tapi Kurama yang masih kesal menatap Naruto dengan penuh kebencian Kemudian Naruto mendekati segel dan membuka segel tersebut Kurama langsung keluar dari segel itu Tapi tak lama setelah itu ia ditangkap oleh tentakel Gurita yang membuatnya tidak bisa bergerak Tapi Kurama pun mampu melepaskan tentakel tersebut Dan ia tahu bahwa ini adalah rencana Naruto untuk mengambil dan mengendalikan cakranya Kurama yang mengetahui rencana itu langsung mengamuk Karena Naruto yang sudah bekerja sama dengan Hachibi untuk mengalahkannya Kurama yang kesal langsung mengeluarkan kekuatan Biju Dama Namun kekuatan itu mampu diblokir Hachibi Setelah itu Naruto mengeluarkan Odama Rasengan yang sangat besar Namun Kurama mampu menangkis dengan ekornya Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Tanya Kurama yang sangat kesal Tiba-tiba tubuh Kurama diangkat oleh Naruto dan dibanting Kemudian Naruto mengeluarkan Rasen Suriken yang membuat Kurama menjadi lemah Naruto dengan sigap langsung mengambil cakra Kurama Tapi Naruto tidak mampu mengendalikan cakra itu Karena banyaknya kebencian yang Kurama simpan di cakranya Tiba-tiba muncul rantai dari tubuh Naruto Dan langsung mengikat Kurama Tapi Kurama mampu melepaskan rantai-rantai itu Dan hanya tersisa satu rantai yang tidak bisa ia lepas di kakinya Kemudian Naruto mengeluarkan KG Bunshinnya Dan membuat rasingan yang sangat banyak Untuk menyerang Kurama dan membuatnya terhempas ke belakang Tanpa jeda, Naruto langsung mengeluarkan Rasen Suriken Yang langsung mengenai tubuh Kurama Kekuatan macam apa ini? Tanya Kurama yang sangat terkejut Kurama pun tidak menyangka Kalau bocah yang ia remehkan dulu Mempunyai kekuatan yang sangat besar Akhirnya cakra Kurama pun berhasil direbut oleh Naruto Yang membuat Kurama melemah Kurama yang kesal Langsung mengeluarkan biju damanya Namun Naruto langsung menggunakan segelnya Untuk mencegah Kurama Dan mengurungnya kembali dalam tubuh Naruto Waktu pun berlalu Dimana terjadi perang yang sangat besar Yang disebut Perang Dunia Shinobi yang keempat Dalam perang itu Kurama menguji Naruto dan berkata Apakah kau bisa melewati perang ini sendirian? Dan jika teman-temanmu terbunuh Apakah kamu bisa menahan kebencian itu? Jangan meremehkanku Jawab Naruto dengan tatapan tajamnya Kurama berkata Bagaimana dengan Sasuke? Dia dulu bersamamu Tapi sekarang dia dikendalikan oleh kebencian Dan apakah kamu bisa menyelamatkannya? Apakah kau sudah selesai? Jawab Naruto sambil menyegel Kurama Dengan segel milik Rikudo Naruto pun menghampiri mata Kurama dan berkata Aku juga akan menyiapkan kebencian dalam dirimu suatu saat nanti Kau telah memberiku banyak rasa sakit Naruto pun berjalan meninggalkan Kurama Tak lama kemudian Naruto bertemu biju yang bernama Son Yang sedang diikat rantai Naruto pun menyelamatkan Son dari segel rantai Obito Dengan kesungguhan Naruto yang ingin menyelamatkan Son Membuat Kurama teringat masa lalu Naruto Dimana saat ia dibenci banyak orang Namun dengan kegigihannya Ia berhasil menyelamatkan dunia Shinobi Dari keserakaan Pan Yang ingin menghancurkan Konoha Naruto yang berhasil menyadarkan Nagato Yang membuat orang-orang di desa Konoha hidup kembali Hingga membuatnya diakui menjadi pahlawan di desa Konoha Setelah Naruto berhasil menyelamatkan Son Hati Kurama pun mulai goyah Dan ia menawarkan kekuatannya kepada Naruto Untuk bertarung bersama Dan setelah itu Mereka pun menyalurkan cakranya satu sama lain Yang membuat kebencian dalam tubuh Kurama menghilang Naruto langsung membuka segel yang mengurung Kurama Sambil berkata Sekarang kau bukan monster rubah lagi Kau adalah temanku dari Konoha Akhirnya setelah sekian lama Rasa bencinya kepada manusia menghilang Sekarang Kurama bisa percaya kepada manusia Dan menggunakan kekuatannya untuk membantu manusia berkat Naruto Dan disitulah awal mula Kurama dan Naruto bersahabat Untuk menjadikan dunia Shinobi lebih damai Kurama pun selalu memberikan nasihat kepada Naruto Dan juga selalu membantunya Ketika kematian Neji Kurama memberitahu kepada Naruto Cara untuk membagi cakranya kepada Shinobi lain Yang ada dalam medan pertempuran Karena rasa percayanya kepada Naruto Kurama rela membagi cakranya kepada Shinobi lain Dan berkat bantuan Kurama Naruto mampu menyadarkan Obito Yang saat itu terpengaruh dalam kegelapan Di tengah perperangan Muncul Uchiha Madara Yang ternyata Hanya dimanfaatkan jetsu hitam Untuk membangkitkan Kaguya Ososuki Tapi Kaguya pun mampu disegel Dengan bantuan yang diberikan Haguromo Kepada Sasuke dan Naruto Ketika perang Shinobi selesai Tiba-tiba Sasuke yang dipenuhi dengan kebencian Ingin membunuh Naruto Dan di puncak pertarungan mereka berdua Dimana Naruto yang sudah tidak memiliki cakra lagi Dibantu Kurama dengan memberikan cakranya kepada Naruto Tapi cakra itu berhasil direbut oleh Sasuke Kemudian Kurama memberikan lagi cakra terakhirnya Kepada Naruto untuk menyadarkan Sasuke Dan setelah itu Kurama akan tertidur karena telah kehabisan cakra Berkat bantuan Kurama Naruto pun berhasil menyadarkan Sasuke Dan kembali ke jalan ninjanya Selang waktu berlalu Naruto dilantik menjadi seorang Hokage Kurama yang berada di tubuh Naruto sangat bangga Karena cita-cita Naruto yang ingin menjadi Hokage terwujud Tak lama setelah Naruto menjadi Hokage Terjadi penyerangan dari dua anggota Otsutsuki Yang bernama Momoshiki dan Kinshiki Lalu Momoshiki mengeluarkan bom biju dama yang sangat besar Untuk menghancurkan desa Konoha Kurama yang tahu kalau Naruto ingin melindungi desa Konoha Langsung memberikan semua cakranya kepada Naruto Untuk menahan biju dama Momoshiki Berkat cakra Kurama Semua warga Konoha selamat Waktu pun berlalu Dimana Naruto harus berhadapan dengan Otsutsuki Isshiki Dan Isshiki lebih kuat dari Kaguya Kurama yang mengetahui bahwa kekuatan Naruto Tidak akan mampu mengalahkan Isshiki Menawarkan mode terakhirnya Untuk bisa mengalahkan Isshiki Namun memiliki resiko yang lebih tinggi Mode itu disebut mode Baryon Dimana Kurama dan Naruto akan mengumpulkan cakra ke satu titik Sehingga cakra mereka akan digabungkan dan difokuskan pada satu titik Yang membuat setiap serangan Naruto akan mengurangi umur Isshiki Tanpa rasa ragu Naruto menggunakan mode tersebut Untuk bisa melindungi Boruto Kawaki Sasuke Konoha Dan dunia dari Isshiki Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.